Bisakah kita merasakan nikmatnya guyuran rezeki? Inilah ilmu rahasia magnet rezeki, jurus perisai rezeki. Kalau kita gambarkan rezeki, rezeki itu seperti hujan yang sangat lembat. Guyuran rezekinya turun dari atas langit kepada semua manusia di bumi. Begitulah cara datangnya rezeki dari Allah Ta'ala. Maka siapapun yang ada di bawahnya pasti akan mendapatkan jatah rezekinya. Lantas siapakah yang tidak mendapatkan rezeki itu? Atau kalau pun tahu mendapatkan rezeki namun masih sangat sedikit? Mereka itu adalah orang-orang yang menahan dirinya dari datangnya hujan lebat rezeki. Dari guyuran rezeki dari Allah Ta'ala. Mereka sendiri yang membuat perisai yang sangat kuat. Mereka lebih mencintai perisai itu dan mengatakan bahwa perisai itulah kehidupan mereka. Lalu mereka menahan dirinya sehingga akhirnya tidak mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala. Padahal rezeki Allah itu datangnya seperti hujan yang sangat lebat. Mereka lindungi dirinya, mereka bentengi dirinya sehingga rezeki Allah tidak datang kepadanya. Nah, apakah perisai itu? Perisai itu adalah dosa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibn Majah. Sesungguhnya seorang manusia kerap kali terhalang dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dilakukannya. Lantas, perisai bernama dosa itulah yang kita pegang erat-erat dan kita cintai. Kita terus-menerus memegangnya dan tidak menyadari bahwa dosa itulah yang menghalangi rezeki dan kehidupan kita. Coba lepaskan dosa itu dan mintalah ampun kepada Allah. Minta diangkatkan perisai itu dari diri kita. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun bagi seluruh dosa umatnya. Kalau perisai dosa itu sudah dibuka, sudah kita lepas, maka hujan yang lebat dari atas langit, guyuran rezeki itu akan diturunkan oleh Allah untuk kita semua. Hujan itu berupa rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua yang mau bertaubat dan membuang perisainya. Allah berfirman dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12 Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia maha pengampun. Maka aku akan turunkan hujan dengan sangat lebat Dan kami akan memperbanyak untukmu harta-harta anak-anak dan mengadakan untukmu kebun-kebun yang di dalamnya sudah diali oleh sungai-sungai. Luar biasa Maka, Masya Allah ini adalah janji Allah kepada seluruh umatnya. Janji Allah bagi mereka yang mau memahaminya. Maka Allah Ta'ala akan melimpahkan rezeki kepadanya. Maka, jika sampai dengan detik ini saat ini kita belum merasakan guyuran dari rezeki, bukan salahnya Allah. Tapi karena murni dari kesalahan-kesalahan, perisai-perisai yang ada dalam diri kita. Maka, jika mau merasakan guyuran rezeki, kuncinya adalah kita lepaskan, kita buka dulu perisai rezeki kita. Perisai rezeki inilah disebut dengan dosa. Sahabat seperjalananmu untuk menuju kembali kepadanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.